Nama gue Rico Pramono, Veteran Skateboarder. Sampai sekarang masih main skate. Main skate itu sekitar 1993-1994 ya, mulai join-join kompetisi. Sampai terakhir awal-awal 2000-an itu gue masih ikutan kompetisi. Itu momen-momen terindah buat main skateboard. Awal-awal gue jadi juri itu tahun 2000-an awal lah. Gue udah jarang ikut kompetisi. Terus ada pertandingan lokal. Gue diminta untuk jadi juri. Sebelum itu gue belum pernah ngejuri sama sekali. Sempet belajar sama si Robby dari Bandung. Sampai sekarang keterusan. Jadi juri itu sebenernya gampang-gampang susah sih. Syarat pertama main skate. Tau nama trik, lo harus jago men. Paling nggak waktu lo main skate, lo berada di level-level mereka yang pesertanya. Lo harus tahu trik mana yang lebih sulit. Frontside Nose Light sama Nose Light. Frontside Smith, Backside Smith itu lebih susah mana. Kalau juri yang belum ngerasain itu, gue nggak tahu dan dia nilai dari kriteria mana. Tapi orang jago main skate, belum tentu bisa jadi juri. Lo harus jujur. Soalnya itu tanggung jawabnya di akhirat. Skateboard itu sebenernya bukan buat dipertandingkan. Skateboard itu adalah kontes. Lebih subjektif lah, terlalu individu. Nggak bisa dinilai dengan poin. Setiap orang punya karakter. Banyak sih yang nanya, trik ini sama trik ini mahalan mana ya? Kalau gitu gue nggak bisa jawab. Di pertandingan, gue duduk ngejuri, baru gue bisa jawab. Harus benar-benar di posisi ngejudge. Karena emang skateboard nggak bisa dinilai men. Istilahnya kayak lo lihat pameran lukisan. Beda pendapat itu wajar. Skateboard itu benar-benar individu ya. Sama aja kalau kita juri. Jurinya itu harus ganjil. Karena kalau di vote, harus ada satu yang kalah. Misal salah satu mainnya technical. Ada satu lagi mainnya big-big gitu. Itu bisa aja nilainya sama. Juri A sukanya lebih technical. Yang juri B lebih big atau main RR-an. Kasus kayak gitu, juri bertiga harus vote. Udah kayak milih Chelsea Ilsan sama Raisa gitu. Berat nih pilihannya. Gue lebih ke Chelsea sih. Berkembang ya. Kalau dulu jaman gue itu beda-beda tempat. Obstacle-nya sama. Hampir tiap pertandingan tuh orangnya sama itu-itu aja. Obstacle-nya sama itu-itu aja. Beda tempat doang. Tapi dulu lebih fun daripada sekarang sih kalau gue liat. Zamannya udah kayak gitu. Jadi orang jaman sekarang udah lebih ke money-oriented kalau gue bilang sih. Kalau jaman dulu sama salah lu menang kalah. Sponsor juga. Mau disponsor apa enggak terserah kami. Semua orang triknya sama. Oli, board slide, 50-50 itu udah pasti tuh. Pertandingan pro pun biasanya dikeluarin. Di pertandingan skateboard tuh sebenarnya bukan masalah poin. Lebih ke karakter ya. Orang sebenarnya jago cuman ngeluarin di pertandingan cuman board slide 50. Board slide 50. Apa sih yang ditunjukin dari dianya gitu? Kalau lu nggak jago ya nggak jago aja. Kalau lu bisa lebih dari itu ya paling nggak lu coba. Jadi lu harus main paling nggak all out lah. Karena kalau nggak gagal ya dapet. Dapet nggak dapet ya wajar. Skateboard tuh kadang dapet kadang enggak. Jangan main cuman asal dapet-asal dapet. Nek gue buat gagal gue jadi juri. Celsi Roland sama. Celsi Iswan opat. Celsi Iswan. Celsi Rol. Rocky. Terima kasih.